Seorang ayah bersama anaknya di Sulawesi Selatan dicokok tim crime fighter Resmopol Res Pindrang lantaran mencuri sepeda motor. Salah satu pelaku dilumpuhkan karena mencoba kabur dari kejaran polisi. Ruslan alias Landa merintih kesakitan saat diamankan ke Mapol Res Pindrang. Penjahat kambuhan tersebut terpaksa ditembak karena mencoba kabur saat ditangkap. Namun Ruslan tidak sendirian. Polisi menciduk pula anak pelaku yang turut serta bersama ayahnya melancarkan aksi pencurian sepeda motor dengan modus menggunakan kunci letter T. Mereka memang sudah merancangkan sebelumnya dan mengajak anaknya untuk mengantar ke suatu wilayah di mana pelaku ini hendak melakukan pencurian sepeda motor. Polisi mengamankan tiga unit sepeda motor curian sebagai parang bukti. Setelah enam kali masuk penjara, kini Ruslan bakal ketujuh kalinya menghuni lembaga permasyarakatan setelah dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara.